Intro Rally akhirnya terjadi pada gold di pertengahan malam setelah sebelumnya tertahan di era 15.23 kemudian sempat tersyukur di era 15.15 namun apa di nyana ternyata faktor fundamental lagi-lagi mendorong emas kembali naik selain kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global ternyata komentar atau pembicaraan dari Trump yang mengkritik tentang China dan Iran dalam hal ini Trump mengkritisi tentang China dimana mereka dicurigai masih melakukan sistem peragangan yang tertutup dan dianggap tidak fair itu adalah poin utama yang menjadi alasan dibalik trade deal ataupun trade war yang dilakukan Trump terhadap China dan tentunya investor cenderung kekhawatir bahwa trade deal yang tadinya sudah mengerucut kepada suatu hal yang bagus atau konstruktif akan berujung kepada kegagalan itulah sebabnya gold akhirnya diburu sebagai aset safe haven lalu bagaimana potensi dari head and shoulder yang sempat kita ulas dalam 2 atau 3 hari terakhir seperti ulasan di video sebelumnya kemarin saya sempat menjabarkan apa saja yang berpotensi menggagalkan atau area mana saja yang memungkinkan pola head and shoulder tersebut justru digagalkan dan yang mesti Anda ingat adalah pola tersebut ditemukan dalam grafik daily artinya polanya cukup memakan waktu dan juga range yang tidak sedikit kali ini kita akan coba lihat pergerakan selanjutnya karena potensinya nampaknya meskipun akan terjadi pullback sementara kemudian akan terjadi pantulan kembali ke atas rasanya range area masih cukup bertahan di area resistance yang sebelumnya kita sempat ulas kita lihat technical view untuk kali ini di tanggal 25 September 2019 Tirpansal technical view gold di tanggal 25 September 2019 di hari Rabu oke ternyata kemarin kita sempat melihat pergerakan yang cukup fantastis 15.34.20 tercatat sebagai areal tertinggi di malam hari kemudian sebelum terjadi kenaikan ternyata di sore hingga malam hari terjadi pertahanan atau kenaikan tertahan di area 15.23.70 kemudian sempat terprosok di jam 8 malam hingga area 15.15.30 tentunya akan ada faktor berita yang cukup penting yang membuat gold kembali naik melejit hingga area 15.34 atau menyentuh area resisten berikutnya di area 15.34.70 kemudian Anda juga bisa perhatikan dari video yang sebelumnya sempat saya share tentang areal tersebut menjadi areal yang cukup tangguh menjadi areal resisten sebelum melanjutkan kenaikan dan tentunya tentang potensi head and shoulder yang sempat saya share dengan catatan di video sebelumnya pun sudah saya sampaikan tentang potensi right shoulder bisa saja beriringan atau setara dengan left shoulder ataupun bisa juga lebih rendah atau sedikit lebih tinggi dari potensi left shoulder-nya yang terpenting adalah selama tidak ditembus atau menyamai areal head and shoulder atau areal bagian kepala atau bagian head maka potensi right shoulder masih cenderung bisa terjadi kemudian jika Anda perhatikan di sini areal 3 kali atau 4 candle terakhir menunjukkan areal kenaikan yang cukup signifikan meskipun secara badan candle cenderung mulai menipis secara volume dikarenakan areal yang tersentuh sudah mulai menyentuh areal resisten psikologis dimana areal tersebut akan cenderung membuat investor ataupun buyer dan seller cenderung menanti efek berita fundamental yang mungkin saja bisa mendorong lebih tinggi kembali atau justru kembali menekan sehingga kemungkinan kita menjaga potensi untuk head and shoulder tersebut dengan catatan untuk hari ini rasa-rasanya bukan mustahil akan terjadi kenaikan kembali meskipun secara areal saya rasa cukup di area 15.34 hingga area 15.36 sebagai areal tertinggi kita so untuk kali ini strategi yang paling mujarab atau yang paling baik adalah kita menantikan pullback terlebih dahulu dan di sini Anda bisa lihat saya mencoba menarik garis trendline seperti demikian Anda juga bisa tarik dari titik yang pertama ke titik yang kedua seperti demikian hal yang sangat-sangat menjadi perhatian saya adalah pola kenaikan nampaknya bisa bertahap meskipun lagi-lagi jika kemarin areal coklat dan areal ungu menjadi areal yang berpotensi menahan laju pergerakan kali ini justru satu tahap lebih tinggi yaitu areal coklat dan areal pink di mana areal tersebut menjadi areal resisten sementara areal coklat akan menjadi areal support dan saat saya tarik garis resisten atau garis trendline seperti demikian saya mendapati areal yang berhimpitan dengan areal coklat sehingga kemungkinan potensi di areal tersebut masih bisa menjadi areal support yang cukup tangguh jika Anda lihat di grafik yang saya share di siang hari atau di video pertama untuk lingkasan all chart saya menyampaikan tentang potensi untuk buy on dip artinya saat terkoreksi saya memperkirakan koreksi hanya tercapai di areal coklat tersebut lalu kemudian dia rebound kembali dengan catatan untuk areal rebound rasa-rasanya masih cukup afektif areal pink tersebut sebagai areal resisten psikologis sehingga kemungkinan potensi pergerakan atau range pergerakan kurang lebih dari areal 15.21 hingga areal 15.34 atau kurang lebih di 15.35 sehingga saja saya untuk kali ini saya cenderung melakukan buy on dip kurang lebih di areal 15.22.00 hingga areal 15.24.70 yaitu areal coklat yang sempat saya sebutkan tadi kemudian dengan target pertama pantulan akan berada di areal tengah 15.28.80 dan target tertinggi yang kedua adalah 15.34.50 kurang lebih adalah masih di areal resisten adapun dengan potensi fundamental yang ada bisa saja menggerakkan lebih tinggi namun untuk saat ini rasa-rasanya faktor geopolitik masih bersinggungan dengan faktor berita ekonomi sementara dari data ekonomi amerika justru menunjukkan data yang cenderung kuat ataupun soft sehingga potensi tersebut masih akan berpotensi membatasi pergerakan untuk gold selanjutnya sementara itu untuk areal stop loss saya akan menggunakan stop loss di areal 15.16.00 di mana areal tersebut diasumsikan sebagai trend up atau uptrend sudah selesai dan kemudian dia akan kembali kepada trend yang semula menjadi downtrend kurang lebih hingga areal ungu tersebut so urutannya saat level areal coklat menjadi areal support ini maka areal ungu akan menjadi areal stop loss saya harap berhati-hati dikarenakan kemungkinan pergerakan masih berpengkisi bergerak hanya di antara dua areal tersebut selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irpansal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati